Perlu lebih dijaga omongan kamu, sikap kamu, supaya mereka tidak salah sangka, mereka tidak salah menanggapi, mereka tidak salah mikir gitu apa yang kamu omongin gitu. Jadi harus jaga perkataan, jaga sikap untuk minggu ini, terutama untuk orang-orang di sekitarmu yang berjenis kelamin perempuan. I can't get closer, and I can't get it all alone, and I can't get closer. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Pik Eka. Untuk episode kali ini, saya lagi ada di daerah Tanah Kusir, tepatnya di Montikopi, di Jalan Peninggaran Raya No. 61. Yuk kita cari tahu disini menunya apa aja yang bestseller, sama gimana tempatnya, ikuti saya ya. Kita cari tahu ada apa aja disini. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa siap itu, silahkan. Kalau disini makanan yang itu apa, Mas? Kalau makanan yang berat kita, ada nasi goreng Monti, nasi goreng Kampung, kita ada ayam geprek juga. Oke, jadi ayam-ayaman ada ya, nasi goreng. Wah, ada ramen juga ya? Ada ramen juga. Terus pagi juga kita. Oke. Ini beef hokai do miso ya? Iya. Oke. Kalau ini spicy beef, bedanya apa? Spicy beef, umakara. Iya. Kalau spicy itu lebih pedas. Umakara itu apanya? Umakara itu pakai daging. Ini menarik nih doa-doa-doanya. Coba ini deh, Mas. Yang pakai miso. Beef hokai do miso. Iya. Itu sama minumannya yang seger-seger. Kita kalau yang seger-seger, ada bluesy. Oke. Ada leci apple juga, ada lemon tea juga. Untuk yang seger-seger. Bluesy aja deh, jarang. Bluesy. Bluesy jarang soalnya. Jarang ada ya yang jual. Oke. Saya pesen dua itu dulu ya, Mas ya? Oke ya. Terima kasih. Iya. Yuk kita cari tempat buat bahas general. Kayaknya di sini oke nih. Oke. Sekarang kita mulai untuk yang general dulu ya. Oke. Kartu ke-2, kartu ke-3. Silahkan tarik nafas. Rasakan energinya mana yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu ke-2, atau kartu ke-3. Untuk general reading dulu. Oke. Sudah ya. Untuk yang milik kartu pertama, ada pin of cup. Di sini kamu harus bisa lebih ke menjaga perasaan sebenarnya untuk minggu ini. Jaga perasaan orang-orang, gak mesti yang orang-orang terdekat sih gitu ya. Orang-orang di sekitar kamu, terutama yang cewek gitu. Jadi jaga perasaan. Maksudnya di sini perlu lebih dijaga omongan kamu, sikap kamu, supaya mereka tidak salah sangka. Mereka tidak salah menanggapi, mereka tidak salah mikir gitu apa yang kamu omongin gitu. Jadi harus jaga perkataan, jaga sikap untuk minggu ini. Terutama untuk orang-orang di sekitarmu yang berjenis kelamin perempuan. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada 4 of cup. Ini berhubungan sama mood kamu. Mood yang gimana? Bisa jadi untuk sebagian kamu moodnya lagi kurang oke. Lagi yang mager, lagi yang males aja gitu bawaannya untuk ngelakuin aktivitas apapun. Tapi ada juga sebagian dari kamu yang justru malah overdosis nih semangatnya gitu. Yang ada aja yang dilakuin, ada aja yang semangat. Sampai tadi saking dia semangatnya justru malah dia mengabaikan hal-hal yang sebenarnya juga penting. Misal kesehatannya dia. Jadi perlu diperhatiin waktunya makan, waktunya kapan istirahat. Jangan sampai semangat kamu yang terlalu overload itu justru malah membahayakan kesehatan kamu. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada diminution. Tendurung ada perubahan yang tiba-tiba. Perubahan yang semoga sih perubahannya ke arah yang lebih baik. Bisa jadi buat kamu yang misalnya belum dapet kerjaan. Minggu ini ada kabar baik. Kamu bisa dapet kerjaan. Yang belum dapet pasangan juga gitu. Ada perubahan yang tiba-tiba terus dapet pasangan gitu. Jadi disini perubahannya cenderung yang tanpa rencana, tanpa sesuatu yang sudah di planning gitu ya. Direncanain tuh bisa yang dapet aja tiba-tiba. Termasuk juga soal rejeki. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lagi untuk yang karir dan keuangan. Oke, ini ada sambal. Buat jalan ke atasnya. Jadi ini terdiri dari dua lantai. Lantai yang pertama, indoor. Nah, yang ini lebih ke semi yang bisa untuk ngerokok. Jadi ini smoking. Sementara kalau yang di bawah tadi itu no smoking. Bisa buat bahas karir sama keuangan. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk untuk karir dan keuangan. Karir dulu ya. Satu. Dua. Tiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Buat kamu nih. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah. Untuk yang milik kartu pertama ada king of coin. Minggu ini untuk pekerjaan cenderungnya bisa yang lebih menantang. Bisa yang lebih punya, punya apa ya, punya ha-ha baru gitu ya. Yang bikin kamu tuh jadinya semangat buat datang ke kantor. Buat ngerjain. Mungkin proyek yang nominanya gede dan itu mempengaruhi bonus kamu gitu. Mempengaruhi komisi kamu. Jadi apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan untuk minggu ini cenderung lebih oke. Cenderung lebih kelihatan hasilnya. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada demu nih. Mungkin kamu udah gak inget sama apa yang misalnya terjadi beberapa bulan yang lalu gak inget disini tuh. Maksudnya kayak kamu ketemu sama temen lama. Kamu ngobrol sama bisa jadi mungkin klien kamu gitu ya. Atau mantan bos kamu, mantan temen kantor sekian lama gitu ya. Nah, waktu itu kalian cuma sempat ngobrol sebentar, sempat tuker-tukeran nomor. Tapi abis itu udah gitu. Nah, minggu ini kemungkinan besar mereka menghubungi kamu dan bisa mengajak kerja gitu. Kerja sama maksudnya. Bukan yang mesti pindah ke tempat kerjaan mereka, tapi lebih ke hubungan kerja sama gitu. Mereka tahu kualitas kamu, mereka tahu skill kamu gitu. Jadi, mereka butuh nih. Makanya mereka kontak gitu. Dan itu juga sebenarnya kan termasuk rejeki juga kan. Itu untuk yang milik kartu kedua. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada nine of coins. Di sini juga kelihatan hasil kerja kerasmu. Beberapa waktu lalu, itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah mulai dianggap, sudah mulai diapresiasi. Nah, itu bikin kamu jadi lebih percaya diri. Bisa ngikutin juga tuh, rejeki kamu juga jadi lebih oke untuk minggu ini. Karena hasil kerja kerasmu selama ini, itu sudah kelihatan. Sudah ada wujudnya gitu. Ini loh hasil kerja keras gue nih. Ada sesuatu yang bisa kamu beli dari hasil kerja keras kamu. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita masuk untuk keuangan. Kita lihat keuangan. Semoga sama oke-nya nih kayak karir tadi, bagus-begus semua. Kartu pertama, ambil dua. Kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milik kartu pertama, ada desan. Ini menunjukkan kalau untuk urusan keuangan minggu ini, so far aman terkendali, apa-apa yang memang sudah kamu rencanakan nih pos-posnya, itu juga aman semuanya. Kamu bahkan bisa lebih menabung lebih banyak, bisa lebih berderma juga lebih banyak, karena yang lainnya aman nih. Nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar rencana kamu minggu ini. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada temperance. Harus perlu hati-hati. Hati-hati di sini adalah menjaga jangan sampai kamu kebawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu belanja. Yang tadinya misalnya cuma mau nemenin teman gitu ya, atau saudara jalan ke mall, atau jalan ke pasar gitu. Sebenarnya judulnya cuma nemenin, tapi kamu bisa yang bawa barang, bawa belanjaan lebih banyak dari kamu itu. Nah, di situ yang perlu hati-hati. Jangan sampai nafsmu justru lebih besar dari nafsu temanmu yang tadi rencananya mau belanja, justru malah dia nggak belanja banyak, malah kamu yang belanjanya banyak. Oke, sementara kartu nomor tiga ada Hermit. Untuk keuangan, sebenarnya bukan berarti tidak cukup, tapi di sini kamu meskipun sendiri, istilahnya sendiri di sini kan maksudnya gini, kamu belum punya tanggung jawab dengan keluarga gitu ya, belum punya tanggung jawab untuk ngasih gitu kan, tapi kamu sendiri kadang justru ngeduluin orang-orang di sekitar kamu. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi di sini itu diingetin supaya kamu itu lebih merhatiin diri sendiri dulu. Kamu lebih nyenengin diri sendiri dulu gitu, baru nyenengin orang. Bukan berarti terus jadi pelit, tapi paling tidak kamu memenuhi apa yang memang kamu perlukan. Jadi jangan pelit sama dirimu sendiri, kuncinya itu jangan pelit sama kebutuhan diri sendiri. Oke, itu tadi untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi untuk asmara. Yuk. Nah, kita cari tempat lagi. Oke, mungkin di sini bisa. Oke ya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke asmara. Single dulu ya. Satu. Dua. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Buat yang milih kartu pertama, ada The Universe nih, ada The World. Jadi buat kamu yang judulnya aja nih masih single, padahal sebenarnya minggu ini kamu punya prospek untuk bisa ketemu sama orang yang nantinya bisa jadi pasangan kamu. Kamu punya kesempatan besar untuk ketemu seseorang yang bisa klik, yang bisa tadi, bisa jadi pasangan kamu tuh nantinya. Masalah ya, kamu tidak menyanyikan kesempatan yang ada di depan kamu untuk minggu ini. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada Aide of Coin. Kamu sebenarnya udah cukup mapan. Kalau dibilang mapan di sini ada penghasilan gitu, sudah. Cuman, kamu masih terobsesi untuk beli ini itu, untuk bisa menambah aset. Jadi, untuk urusan pasangan itu nggak dimasukin ke daftar keinginanmu, apalagi keinginan yang utama. Jadi, kamu masih asik aja gitu, dengan kesibukanmu, dengan aktivitasmu yang bisa menghasilkan. Jadi, oh, betul lagi, betul lagi. Nah, itu yang bikin kamu semangat. Jadi, bukan pasangan. Jadi, untuk minggu ini cenderungnya, ya kamu masih belum bisa ketemu sama pasangan. Sementara yang milik kartu ketiga, ada The Devil. Di sini, godaannya bisa macam-macam. Bisa jadi, kamu tertarik sama orang yang sudah punya pasangan. Bisa jadi juga, kamu lebih tertarik dengan beberapa orang, tapi kamu belum mutusin mau yang mana. Jadi, dekat sama yang ini, dekat sama yang ini, dekat sama yang ini. Jadi, intinya, minggu ini godaan seputar relationship cukup besar. Nah, tergantung kamu. Kamunya mau terus-terusan seperti itu, terus-terusan dengan menghadapi godaan-godaan itu, atau kamu sudah harus bisa menentukan atau memilih, oke, kayaknya sudah cukup nih, sudah waktunya saya serius nih. Karena kalau enggak, ini godaan-godaan ini bisa terus kepanjangan, bisa berlanjut, bisa sampai nanti yang kamu sendiri nggak tahu nih gimana untuknya topnya. Jadi, semua kendali ada di tangan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke asmarai yang berpasangan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Kartu pertama, ada night of coin. Untuk minggu ini, usahakan bisa lebih terbuka sama pasangan, terutama mengenai kondisi keuangan kamu, terutama mengenai masalah-masalah seputar keuangan yang kamu hadapi. Jadi, mau tidak mau, suka nggak suka, kamu harus bisa lebih terbuka sama pasangan. Siapa tahu, pasangan punya way out-nya, punya jalan keluarnya. Jadi, jangan kamu pendam sendiri soal masalah keuangan ini tadi. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada Queen of Cup. Kalau dibilang masalah, sebenarnya enggak. Tapi, jadi cukup ngeganggu antara hubunganmu sama pasangan. Kenapa? Karena orang ini sebenarnya orang luar, cuma cenderung mengintervensi. Cenderung yang ikut campur dengan hubungan kalian berdua. Nah, itu yang bikin jadinya justru malah hubunganmu sama pasangan yang sebenarnya baik-baik aja, bisa jadi agak nggak baik-baik aja. Kenapa? Karena ada orang ini nih, ada orang ini yang kadang ikut campur dan ngatur gitu. Mesti begini, harus begitu, harus ini. Nah, kamu mau nge-iyain, sementara pasangan kamu enggak gitu. Atau sebaliknya, pasangan kamu nge-iyain, sementara kamu sebenarnya enggak setuju nih, sama nasihat atau sama masukan orang ini gitu. Jadi, perlu hati-hati, perlu panjang sabar, enggak perlu ditangkepkan dengan emosi, supaya hubunganmu dengan pasangan bisa baik-baik aja. Sementara yang pilih kartu ketiga, ada three of coin. Kalau dibilang minggu ini cukup struggling antara kamu sama pasangan, iya, yang istilahnya gini loh, agak mepet. Nah, ini yang perlu dibahas. Mana nih yang mau duluan? Mau ngeduluin keinginanmu atau keinginan pasangan? Kebutuhanmu atau kebutuhan pasangan? Jadi, di sini istilahnya, lagi enggak ada uang yang terlalu berlebih, yang bikin kamu jadi, yaudah gitu, ngejalanin aja. Nah, ini harus benar-benar dibahas nih, uang yang ada, mau buat siapa dulu nih? Mau kepake buat yang mana dulu nih? Jadi, salah satu mesti harus berkorban. Salah satu untuk minggu ini harus berkorban. Jadi, jangan dua-duanya ngotot. Itu untuk asmara, asmara yang single dan berpasangan. Sekarang, saya mau nyobain. Tadi tuh minuman blue sea ya, kayaknya ya, blue sea sama beef miso. Jadi, kita tunggu, masnya nganterin, terus kita cobain deh. Mana ya, kita tunggu tadi pesanan saya. Nah, ini dia. ya, oke. Ramen ya. Ramen, Hokkaido miso. Oke, beef Hokkaido miso. Sip. Terima kasih. Sama blue sea. Ah, benar. Blue sea itu, campurannya apa aja? Blue sea itu, kita campurannya pakai sirup blue sea, atau nama aslinya, blue karakao. Oh, oke. Dengan, dicampur dengan yakul. Oh, seger nih. Pasti seger nih. Oke. Terus kalau Monty Kopi ini bukanya, biasanya jam berapa? Kita buka jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Oke, 11 pagi. Itu tiap hari tuh? Dari hari biasa sama weekend, sama? Kalau weekend, kita khusus di malam minggu, dari jam 11 pagi sampai jam 12 malam. Oke, jadi malam minggu, oh, jadi ada live musik. Ada live musik. Oke, makasih ya, mas. Makasih, terima kasih. Nah, kita cobain nih, sekarang. jadi ini misu ramen. Wah, kita makan ramen nih. Ini daging, ada minyak. Uh, penuh. Minyak cukup lembut. menambah, daging. Terus ini ada, nori. Ada norinya. buat kamu yang gak terlalu suka pedes, ini pas, karena meskipun dagingnya ada cabai bubuknya, gak terlalu pedes. sekarang kita cobain. Blue Coral Syrup tadi ya, sama Yakut. seger banget. Seger banget. Rasa Yakutnya lebih dominan, dibanding sirup, blue sea-nya. seger nih. Seger. Jadi, robot siang-siang, cukup pas. Kalau pesen yang, minuman dingin, yang seger-seger, terus. Oke, demikian tadi, pick a card saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan untuk tinggalkan komen. Dan buat kamu yang lagi lewat di daerah Tanah Kusir, tepatnya di Jalan Peninggaran Raya No. 61, ada Monti Kopi, silahkan mampir. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.